Ya pemirsa sepanjang tahun 2023, Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat menangani sejumlah tindak pidana yang mana perkara ditangani selama tahun 2023 berjumlah 251 perkara. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kepala Kejari Tanjap Barat, Marcelo Belah. Selama tahun 2023, sejumlah perkara telah berhasil ditangani oleh Kejari Tanjap Barat. Setidaknya 251 perkara yang berhasil ditangani. Dari 251 perkara yang ditangani terdapat pengembalian uang negara kekas daerah. Adapun dari 251 perkara tersebut, kasus narkotika paling banyak ditangani mencapai 93 perkara. Kasus pencurian 59 perkara. Kepala Kejari Tanjap Barat, Marcelo Belah menjelaskan, sejumlah perkara yang ditangani pihaknya tentunya telah berproses sesuai aturan yang berlaku. Sehingga dari beberapa perkara yang ditangani, kasus narkotika dan pencurian yang cukup menonjol dibandingkan dengan jumlah perkara lainnya. Selanjutnya, di bidang tindak pidana kasus terdapat tahap penyedidikan 3 perkara, tahap penyedidikan 2 perkara, tahap penuntutan 3 perkara, dan telah dilakukan eksekusi 3 perkara. Nah, sepanjang tahun 2023, khususnya dalam penanganan perkara, penyelamatan keuangan negara, dan tentunya agar kita pemulihan keuangan daerah di tahun 2023. Adapun yang dapat kami sampaikan, di tahun 2023 masuk sebanyak 251 perkara dari Polres. Dari Polres sama dari perkara itu, kita melaksanakan peratut 251, penuntutan 250, dan eksekusi. Lebih lanjut, Marcelo menambahkan, untuk menyelamatkan keuangan negara tindak pidana korupsi yang telah ingkrah sebesar lebih kurang 2,1 miliar rupiah, serta denda hasil tindak pidana korupsi sebesar 300 juta rupiah ini telah dieksekusi dan distorkan kekas negara. Selanjutnya, di bidang perdata dan tata usaha negara, dalam penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara, ini telah melaksanakan hubantuan hukum sebanyak 28, pendampingan 119, pelayanan hukum 19, dan pemulihan keuangan daerah sebesar 2 miliar telah distor kekas daerah. Selanjutnya, pada bidang barang bukti dan barang rampasan negara, telah dilaksanakan kegiatan eksekusi dan pemusnahan dan pemeliaran, serta pendapatan hasil penjualan barang. Rampasan hasil sitaan yang telah distorkan ke negara lebih kurang sebesar 905 juta rupiah, dengan total PNBP Kejaksaan Negeri Tanjap Barat tahun 2023 sebesar 3,34 miliar rupiah. Dan melakukan penyelamatan keuangan negara dari perkara tindak pindahan korupsi sebesar 2 miliar 105 juta, serta denda hasil tindak pindahan korupsi itu sebesar 300 juta rupiah. Seluruhnya sudah dieksekusi dan seluruhnya telah disetorkan kekas negara. Kemudian di bidang perdata dan tata usaha negara, kita ada melaksanakan kegiatan bantuan hukum, kemudian pelayanan hukum, dan pada bulan Desember ini kita ada pemulihan keuangan daerah sebesar 2 miliar rupiah, dan semuanya juga itu telah disetorkan kekas daerah. Terima kasih telah menonton!